Duh kerja 3 bulan belum gaji-gajian apa aja udah diberesin orangnya sih baik cuman nunggak masa 3 bulan hahh menang diganteng doang sih kayaknya mah lu ngomongin gua hah lu gatau gua udah tadi disini saya gatau pak Haji lu ngomongin gua kan tadi iya nggak maksudnya saya 3 bulan belum digaji-gaji gimana ceritanya sabar dulu namanya juga abis pandemi ya wajar lah banyak juga tuh yang pada bangkrut-bangkrut lagi pandemi ini kita masih beruntung masih bisa hidup sampai sekarang iya juga sih pak Haji kalo makan emang dah kita ngebeli sabar lah ya gua minta tolong sama lu nih kan gua kita udah berapa tahun ya kita kehilangan palangan ya ada lebih pak Haji setahun setengah mah ada udah sabar lah 5 tahun lagi ya hahaha pasti 5 tahun lagi jangka panjangnya jangka pendeknya jangka pendeknya paling berapa bulan lagi kali ya mudah-mudahan ini gua yakin hari ini pasti kita ada pelanggan yakin nih pak Haji gua kan pakar masa pakar dari kemanaan saya belum digaji 3 bulan kalo udah pakar mah bisa gaji kita 3 bulan jadi nggak nunggak-nunggak iya sabar ya kan namanya juga kita pakar-pakaran iya 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 emang lu ada cicilan apa sih saya cicilan lu banyak pak Haji ada cicilan rumah mobil asuransi eh kesehatan pokoknya asuransi di pendidikan gaji lu berapa emang? gaji saya sejuta setengah hahaha gaji sejuta setengah cicil lu banyak banget ini namanya besar pasak daripada ti tikam tipes tiang makanya lu kalo punya pendapatan tuh diukur berapa pendapat tuh sama pengeluaran iya orang pikiran saya satu juta setengah bisa nyicil semuanya kalo jadi pak Haji udah kita sabar aja kita berdoa aja iya kita berdoa deh mudah-mudahan kita ada pelanggan ya hamun kita berdoa ya apa sih pak Haji? ini sepatu pakean lele emang bapak? gongak begitu ke atas lu kayak sepatunya Haji Mali hahaha sesuai dengan pak Haji sesuai dengan bibir tuh iya lu atas bawah pada nyengat dia iya cerai rambut udah berapa? ini kalo ada di jalanan misalnya ada apa tuh bisa langsung sambil nyangkul ya oh bisa lagi nyangkul waji ada tanah bisa langsung disengket gini iya keren waji ya namanya juga asisten pakar keren dari mana gak ada keren kerennya ayo kita doa yuk kita doa gini nih rumahnya nih duh pusing nih kalo udah pinjem-pinjem online tuh gak bertanggung jawab masa bunganya gede banget ini pakar solusi disini ya belnya mana kecil banget belnya hehehe hmm hah ada bunyi ting-nong tuh hehehe berarti asal biasanya bunyinya tongning bahkan lu di ting-nong berarti di rumah sebelum apa Andre enggak ini pasti bel kita oh gitu cuma karena udah lama gak dipake jadi bunyi ting-nong hehehe kan lu nyi asisten gue bawa tas gak usah begitu juga iya 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 cek cek bismillah mudah-mudahan ada pelanggan iya ini gue bilang rejegian nam kekuatan doa itu nyata kalo kita sungguh-sungguh berdoa nah insyaallah mudah-mudahan dikabulkan Hai Waalaikum anybody Om sepada motor Assalamualaikum Bapak pakarnya bukan saya asisten pakar Alhamdulillah enggak cocok mukanya jadi pakar Iya Bapak pakarnya ada-ada di dalam kebetulan Bapak yang mau Iya mau konsultasi konsultasi ya yaudah Pak kebetulan memang lagi kosong betulan papa pasien pertama nih hari ini Oh gitu Iya mudah-mudahan ada solusinya apa ya iya mudah-mudahan iya Bapak udah kosong gigi belum hahaha mulut Bapak bocupan hahaha masa mulut bocupan boleh masuk boleh silahkan Aduh kalau silahkan masuk bareng dong gimana deh pandai pandai yakin yaitu pelanggan kita iya kan tadi yang tinggong iya seharian begitu orangnya masuk aja dulu eh Pak masuk Pak hahaha 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 hari Pak hahaha hari Pak hari Pak hahaha hari Pak hari Pak saya pakarnya Pak iya saya ini yang tadi mencet bel ya enggak hahaha hahaha enggak yang mencet apa enggak tinggong Bapak bukan yang mencet bukan saya mah lemparin batu mungkin kena bel oh Bapak gak niat mencet bel gak niat gak tau ada belnya atau enggak tapi tujuan Bapak mau kemari kan loh iya 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 lah iya bener kan iya Pak saya tuh aduh Bapak tau tempat ini tempat apa kan tau Pak tau kan iya lihat Pak rumah saya jadi rumah berbi hahaha gara-gara saya pinjol Pak oooh duduk duduk dimana Pak disini awalnya gimana waktu pas awalnya awalnya kan rumahnya gede iya terus awalnya saya tuh kan pandemi Pak iya udah masuk level 4 iya Pak saya mau masuknya ke level 11 cuman kepedesan iya itu geprek beda lagi Pak pas pandemi pokoknya itu covid sunarto itu covid-19 iya covid-19 saya tuh gak ada kerjaan Pak saya nganggur Pak tapi waktu pada saat itu ya kondisi rumah masih bagus iya masih Pak tapi keuangan udah sulit makanya saya pinjem di pinjol kok gitu untuk lunasi betul Pak jadi waktu itu ada ini kapan duduknya misalnya Pak sabar Pak sabar saya lagi emosi orang saya saya Pak pinjem waktu itu cuman gak nyampe 10 juta Pak 2 juta sekarang udah berbunga terus jadi 80 juta coba gimana makanya saya datang kemari sama Bapak kira-kira Bapak ada solusinya gak oh gak ada yaudah saya belum ngomong belum ngomong Pak pakar saya belum ngomong tenang ya Pak Bapak datang ke tempat yang tepat kami akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan gimana tenang Pak 80 juta kayangin saya duit dari mana saya kerjaan juga gak ada Pak tenang ini perlu minum deh minum oh gak ada jadi gini Pak si menjawab si yang belum menjawab Bapak udah kelarin aja emang ada yang mau ngasih minum saya oh gak mau yaudah ya begini Pak kebetulan kami hari ini lagi kuasa jadi kita kan kuasa Senin Kamis jadi kebetulan hari ini ada Jumat ya ini ini salah lagi sekarang kan Senin Pak udah kan Senin iya minggu minggu waktu bergulir cepat Bapak gak keliatan ada rabun-rabun gitu enggak Pak ini saya pusing aja Pak ya ini terlalu ketarik Pak emang ini topi Pakistan iya ini mau saya jual cuman sayang Pak jangan-jangan itu jangan itu kan Pakistan kan udah sendiri sekarang udah gak ada Bukistan kok Pakistan makasih Pak hiburan saya udah mulai mulai seneng tapi saya mau solusinya apa gimana itu Pak jadi begini Pak ya saya akan memberikan bantuan kepada Bapak yang pertama memang kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini memang rentan bikin orang itu mencoba mencari pelarian ke internet betul Pak nah mungkin ada sebagian yang secara ekonominya tersedak iya tersedak iya kelolodan nah kayak gitu jadi cari solusi untuk pinjam uang ke pinjol ilegal itu nah itu banyak yang terjebak iya itu Pak tuh Pak dengerin kata pakar internasional kalau mau main internet itu emang harus ada etikanya Pak iya gak Pak iya ada juga tidak beretika dari tadi saya dengerin ada ngasih tau saya dengerin jadi apa bantu Pak iya bantu Pak nah kalau mau main internet itu ada yang namanya net ticket atau etika berinternet dan kegiatan literasi digital yang digalang oleh kominfo dan cyber kreasi supaya orang-orang jadi makin cakep digital wow terus terus Pak terus terus Pak nah jadi internet itu seharusnya dimanfaatkan untuk memperluas pertemanan yang positif dan produktif lalu bersama melakukan kegiatan kreatif yang bisa mendatangkan duit Pak duit Pak cuan nah bukan 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 malah terjebak pinjaman online ilegal seperti Pak Sule ini loh kok Bapak Pak Sule saya bukan Sule iya saya Sudibio kayak saya pakar saya tau walau Bapak tau Sudibio tapi aslinya Sule kan iya betul Pak bisa tau ya iya saya juga gak tau Pak kurang teliti juga mungkin Pak iya 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 pas dicoba dapet duitnya tuh gampang pas bayarnya kreditnya juga gampang cepet terus gak pake jaminan eh ternyata bunganya bludak Pak saya pusing Pak migren saya dua belah iya 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 ya ini dulu baru kesini berarti dua belah dong sakitnya udah banyak gitu Pak jadi utang saya gimana nih Pak kira-kira Bapak bisa cara melunasi gitu biar saya bisa melunasi gimana gitu Pak kan Pak Pak pakar bilang nih makin cakep digital saya mah dari kampung gak ngerti apa itu Pak jelasin saya mau jelasin ini gak usah sampai nempel kemari juga Pak nah jadi program makin cakep digital adalah sebuah gerakan nasional literasi digital yang memiliki empat pilar kecakapan digital aman bermedia digital etika bermedia digital dan budaya digital hmmm gitu nah kalau net tiket maksudnya apa tuh net tiket atau etika berinternet itu maksudnya etika dan perilaku yang harus dipahami oleh warganet sebagai pengguna internet yang sehat diharapkan semua warganet memiliki kemampuan untuk menyaring memilah informasi dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian ya Pak nah tema besar dalam etika berinternet salah satunya adalah melindungi diri dari penipu online maupun pencurian data atau digital safety nah kalau Bapak emang butuh uang banget atau pinjaman uang banget lebih baik Bapak pilih yang resmi dan yang terdaftar di OJK otoritas jasa keuangan Pak oh gitu berarti ya ditipu dong tipu bisa jadi jadi ini Pak Sulek menurut Polda Metro Jaya masalah yang dialami Pak Bahrudin ini ini memang Pak ganti lain nama saya Sudibyo terus jadi Sule kenapa jadi Bahrudin oh ya mungkin saya terlalu semangat saya ulangi Pak ya terlalu semangat jadi menurut Polda Metro Jaya masalah yang dialami Pak Sulek ini memang sering terjadi jadi Pak Sulek ini kan kena pinjaman online tidak resmi betul kan iya kayaknya begitu Pak awalnya memang memudahkan pinjaman dana tapi kemudian berimbas pada pencemaran nama baik kepada kontak pribadi peminjam bener Pak tidak hanya saya Pak yang dihubungi Pak ibu saya kakak saya sampai wah sayang nggak punya HP dihubungi melalui HP tetangga sampai segitunya Pak jadi saya pusing Pak iya gitu nah makanya Pak Hikmat harus berpikir ini tidak nama saya tuh bukan Pak Hikmat solihin kok ini tadi katanya Sulek orang Sulek Bapak ganti-ganti udah Pak Rudin sekarang Hikmat iya iya saya semangat nih ya jadi makanya Pak Sulek harus berpikir kritis dalam menyaring informasi yang ada di internet atau sosial media salah satunya dengan aktif mengikuti kegiatan literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Kominfo dan GNLD Cyberkreasi Cyberkreasi terus apalagi Pak terus biar makin pinter net tiket dan juga semakin cakep digital ikutin kelas-kelas literasi digitalnya Cyberkreasi nanti di akhir November mereka akan ada Literasi Digital Netizen Fair jadi buruan cek aja nih ya di info.literasi digital.id tuh dicatat ya nah untuk informasi lebih lengkap bisa scan QR Code yang ada di bawah ini nah sekalian nih Pak Sulek bisa scan dari handphone saya langsung nih ada handphone gak? enggak bawa Pak ya gimana mau scan ha 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 ya nanti saya cobalah nanti dicoba udah ada infonya ya yaa makasih ya pak infonya pak ya ini mati ya kan si sekin gak mau handphone ya kan saya buru-buru pak nyari gimana nih solusinya takut di telpon kali ya pak ya iyaa pak biji mata saya udah pedes nih pak makanya pak makanya pak nah pak sekarang kan saya udah paham nih semuanya nih informasi dari bapak ya kan memang digital itu rentan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi bapak berapa utangnya saya? 80 juta nah ini yang mau saya tanyain solusinya gimana? gini pak minjem lah saya sebagai pakar disini bukan hanya memberikan solusi tapi kita juga punya alat-alat bantu bener nah itu yang saya perlukan pak dari tadi juga sete bingung karena orang kalo lagi banyak utang itu kan suka stres pak ya oh stres banget pak sete gimana cara bayarnya sok bapak lu bapak tuh pikir dong pak nah saya punya alat bantu nih pak ya jadi kalo misalnya bapak lagi santan pikirin utang cuman bapak main seksopone nah ini aku bisa main jadi nah ini bapak yang lebih tau lah ini bapak yang lebih tau lah nah itu pasti stres ilang pak lumayan pak udah mulai berkurang dari tadi 80 jadi 60 sekarang kan ya 75 masih 75 lagi pak lagi lama pak pakar biar lama udah 50 udah 50 juta kan udah 40 pak tapi emosinya jadi 90 nih pak ada lagi ada lagi kan duitnya gak mungkin berkurang dong pak tapi kan biar enggaknya biar stresnya hilang pak iya sih alhamdulillah migren udah hilang udah hilang ini biar ini caranya untuk menghilangkan stres rilis pak ini best method pak best method best method pak ini maaf nih pak kok saya ada rasa malu ya saya ada rasa malu pak jangan malu pak memang kaya gitu awalnya memang malu pak awalnya kesananya parah pak nah ini bisa juga pak akodeon lumayan pasti udah hilang stres pak udah hilang udah hilang masih ada lagi pak enggak cuma 2 pak cuma 2 doang ini harganya yang ini 200 pak ini 200 ini gemuran nih 100 berarti semuanya semuanya 500 500 200 iya pak ya kasih pak wah kelebihan gopek ini oke sih sejuta baru saja iya pak saya kan mau bayar utang pak 80 ini saya mau jual ini berapa? ini bagus ini 2 juta aja gak apa-apa oh 2 juta ya ini alat apa ya pak? ini alat ini untuk relaksasi relaksasi oh iya 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 sebuat pinjol pak oh iya iya bayarin pak Andre berapa pak 2 juta ya 2 juta saya lagi pengen banget nih alat ini loh kebetulan di rumah gak aja kasih pak ya kelebihan 500 nih oh iya wah bisa terima nih ya makasih ya pak pak masalah urusan online gimana sih 80 juta bapak becanda mulu ulus dari tadi becanda mulu bapak yang becanda bapak ini pakar benaran apa gak sih mana ada pakar ada termo segala coba lihat ini buat relaksasi buat relaksasi pak relaksasi relaksasi jadi bapak maksudnya mau udah gini aja saya pinjam deh sama bapak deh 80 juta loh saya gak ada duit kalau bapak ngasih solusi itu harus terus ngasih ini ini apa sih ini orang lagi stress udah ini masyarakat 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 iya wah gak mau nanti saya juga ikut ikutan kena kaya bapak punya hutang udah bapak pulang ini deh pulang 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 apa ini saya mau tutup aja kantor saya ini pulang udah iya ngasih yabuk hari 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 hari